assalamualaikum jadi disini sudah ada box jadi saya beli HP dari shopee kemarin tapi baru nyampe hari ini dan seboknya seperti ini ya lumayan peo-peo disini pun sudah sobat itu lalu solasinya udah potong jadi ini adalah HP baru yang bernama Tekno Sparknango Oke jadi seperti apa HPnya langsung aja kita unboxing ini udah kebuka jadi nah seperti ini isi dalam boxnya sini sudah kosong saya buang dulu Oke kita buka nah ini dia Tekno Sparknango jadi boxnya seperti ini ya ada tulisan Sparknango disini ada keterangan spesifikasinya yaitu layarnya 6,52 inci Dot Note screen terus baterainya ini lumayan besar 5000 mAh baterai kamera belakangnya ini 13MP dual kamera kamera selfie nya 8MP terus ada fingerprint sensornya juga bagian atas ini ada tulisan Tekno dan ini adalah logo Manchester City official global partner of Manchester City football club terus bagian samping kanan ini ada Sparknango ada segelnya terus ini versi RAM 2GB dan internalnya 32GB ini dia ada tulisannya ini Blue Shield quality ini apa ya terus di bagian belakang ini ada spesifikasi singkatnya namanya Tekno yang Parknango prosesornya 1,8 Gigahertz quad-core jaringannya udah 4G oke seperti itu aja ya kita langsung coba buka nah ini dia warnanya biru Oke ini ada logo Indus 1000 ini mungkin dapat bandeling kita coba buka dulu oke dan ini sudah kebuka ya kita taruh sini dulu HPnya dan ini yang pertama kita dapat bandeling Indusat or Edo khusus bandeling ya oke mantap 36GB terus dalamnya ini kita dapat apa ya ini ada tempat SIM ejector nya tapi enggak ada SIM tray ejector nya ya di sini kelihatan kita dapat hard cash ini hard cash ya terus ada Tekno 12 bulan plus 1 bulan garansi oke jadi garansi nya 13 bulan jadi seperti ini ini ada motifnya kayak gini kelihatan nggak jadi ini seperti plastik tapi lentur mantep sih oke kita taruh sini aja terus di sini kita dapat ini buku manualnya ada buku manual terus di sini ada apa ya kartu garansi nah ini kartu garansi jadi ini subren dari Infinix juga sama HP item itu juga subren dari Infinix mungkin garansinya juga sama seperti di HP Infinix oke di sini kita juga dapat screen protector ya kelihatan nggak diwah entah jadi kayak gini screen protector nya belum dipasang wow terus di sini dapat kepala charger yang outputnya 5V 2A cuma 10 buat aja mantep terus di sini dapat handset wow handset nya seperti ini ya tipennya kayak gini kita masukin lagi terus dapat kabel data kita berkipel micro USB warnanya putih oke semua ya kita masukin oke jadi sekarang kita lanjut ke HP nya jadi seperti ini ya ada keterangan seperti tadi ini spek singkatnya wow warnanya keren kita langsung buka aja oke ini udah terbuka ya jadi wow bodinya itu mantep banget gila ini seperti kaca cuy ada dual kamera disini ada fingerprint oke jadi kita ke layarnya dulu aja layarnya 6,52 inch terus terus dia udah 2,5 D jadi agak melengkum gitu di pegangnya juga enak di bagian samping kanan ini ada tombol volume up and down terus bagian samping kiri kosong bagian bawah ini ada mic ada check audio dan ada lubang charger micro USB bagian atas kosong terus bagian belakang disini ada speaker ada tulisan techno spark ada kamera utama 13MP dan 2MP terus ada dual flash ya keliatan ada tulisan dual kamera bentuknya kotak ya modulnya ada sensor sidik jari fingerprint dan bodinya itu kayak gini ada aksen hitam biru hitam biru garis-garis gitu kalian bisa lihat ya sebenarnya bodinya ini dari plastik tadi cuma ini finishingnya mantep banget seperti kacau oke kita coba nyalain aja oke dia udah nyala ya techno android go edition oke jadi ini adalah tampilan awal dari techno spark 6 go kita turun dulu ke celahannya segini ya oke jadi seperti ini tampilannya layarnya itu mantep banget 6,52 inch dan ini meskipun belum full HD ini jernih banget oke bentar ya kita tadi nggak nemuin simtrio ejector ternyata ini tutup cover baterai baterainya bisa dibuka nah jadi seperti ini bisa dibuka ya oke jadi meskipun bisa dibuka baterainya tetap tanam ya 5000 mAh baterai jadi disini ada slot buat kartu memori ada sim 1 dan sim 2 disini ini nano sim ya kelihatannya oke jadi seperti ini dalamnya dan bodinya ini lentur ya kelihatan kita pasang lagi dan saya tadi juga sudah atur sidik jari dan face unlock kita coba sidik jarinya dulu ya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Sekarang kita cobain fast unlocknya Ya gitu aja sudah langsung membuka cuy Kita ini dalam keadaan mati kita klik Dia langsung buka Wah cepet sekali Kita lihat ke pengaturannya dulu Disini ya pengaturan Kita ke tentang ponsel disini Nah ini dia RAM nya 2GB internal 32GB Kamera selfie 8MP Kamera belakangnya dual camera 13MP Oke CPU nya Quad core 1,8GHz Baterai nya 15.000 mAh Layarnya 720 x 1600 Ini SD plus Android nya Android 10 ya Tingkat patch keamanannya Tingkat patch keamanannya 5 September 2020 Nah ini dia bentar Dia pakai HeyOS HeyOS Ini UI versi baru sih kelihatannya Oke jadi tampilannya seperti ini Ini yang Go Edition Android nya Dari Google nya lumayan banyak disini Kita bisa swipe ke atas untuk melihat menu nya Jadi seperti ini Ini buat mengatur kecerahan layar Terus kita bisa swipe dari kiri atau kanan Dari pinggir layar seperti ini Untuk membuka Ya kayak jendela aplikasi gitu Kayak gini Kita agak kecerahan dulu Nah seperti ini ya Sekarang kita coba ke Kameranya dia seperti apa Oke ini sudah kebuka kameranya Aduh ini Modul nya banyak juga sih Modul panaroma ada Modul cantik Kita coba ke IE cam Kita coba foto ini Jadi ini kameranya cerah banget Sampai layar pinggirnya aja Kelihatan gelap ya Oh iya ini kamera depan 8MP dan Ini ada flash nya juga Wah kelihatan kan ada flash nya Kita matiin aja Oke kita lihat di pengaturan Dia bisa Rekam video sampai Berapa ya resolusinya Kita coba lihat Ini dia bisa rekam sampai 1080p Mantep Oke ini adalah hasil kamera belakang Dari HP Tecno Spark 6 Go Nah kalian bisa lihat Seperti ini hasilnya Gak goyang goyang dikit Gak apa-apa lah Dan ini adalah hasil kamera depan Dari Tecno Mobile Spark 6 Go Seperti ini hasilnya Kalian nilai sendiri ya Jangan lupa komen di bawah Nah mungkin gitu aja video unboxing kali ini Jadi yang kita dapatkan Seperti ini Kita juga dapat Ini hard case ya Wah jadi keren banget Jadi nanti kalau kalian membeli Kalian yang akan kalian dapatkan Seperti itu tadi Oke sekian dulu video unboxing kali ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati